Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Epen Pakyeh di channel dunia tanaman pada video kali ini kita akan melakukan perawatan ketiga pada bonsai pisang ini bonsai ini sudah memasuki usia yang keempat bulan jadi di usia yang keempat bulan ini kita bisa lihat ada beberapa anakan baru yang tumbuh nah seperti ini teman-teman anakannya sudah ada tiga dan kita akan melakukan saya tapis pada bonsai pisang ini bagaimana cara melakukan saya tapis pada bonsai pisang ini silahkan tonton video ini sampai selesai langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan potong bagian daun ini yang sudah mati semua daun-daun yang mati seperti ini kita potong ya teman-teman kita potong saja ini juga ada bagian anakannya eh maaf bagian pelupahnya yang harus kita potong kita sayap dengan hati-hati teman-teman jangan sampai terkena sampai ke dalam harus menggunakan pisau yang tajam jadi perwatan seperti ini teman-teman dilakukan untuk agar pisang ini selalu ukurannya kerdil jadi dia tidak tinggi dia harus kita lakukan saya tapis pada bonsai pisang ini tapi jangan terlalu jangan terlalu dalam sayatannya sama halnya dengan yang di samping ini juga bagian sini juga kita sayat sedikit kita buang bagian pin pinggirnya seperti ini teman-teman jadi batangnya ini sedikit agak kebuka kita ambil tipis aja teman-teman kita sayat tipis-tipis namanya ini seperti ini adalah sayat tapis ya sama dengan bonsai kelapa juga ada juga yang mempraktekan seperti ini untuk mendapatkan tanaman yang kerdil jadi dia tidak mau tinggi teman-teman tidak mau tinggi tidak mau besar masuk ke itu dan sebelah sini juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya tidak jadi bonsai kalau sekarang sudah jadi bonsai jadi kita lakukan rutin rutin apabila sudah terlihat tanda-tanda akan tinggi kita lakukan penyihatan lagi pada setiap daun yang muncul ke atas ini selain itu bagian sini juga kita bersihkan teman-teman bagian ini sudah ada yang mati bagian bawah sini nah bagian sini sudah ada yang mati jadi kita bersihkan saja teman-teman selamat menikmati untuk perawatannya seperti ini saja teman-teman sangat gampang sekali perawatan bonsai pisang ini seperti itu ini sudah selesai teman-teman oke jadi begitu ya cara perawatan bonsai pisang ini adalah jenis pisang Ambon teman-teman oh ya ada yang yang kemarin ada yang nanya ini kenapa hijau-hijau begini ini adalah lumut saya tanam lumut disini teman-teman jadi warnanya hijau lumut atau mos biar terlihat lebih cantik teman-teman oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini dalam perawatan bonsai pisang terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini silahkan subscribe dulu channel dunia tanaman aktifkan tanda loncengnya agar setiap saya upload video terbaru teman-teman dapat notifikasinya terlebih dahulu terima kasih bersama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax